Saat ini banyak warga Kabupaten Merangin yang positif terpapar COVID-19 dan terkonfirmasi positif rapid test. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Merangin terkendala untuk melakukan isolasi dan perawatan. Sejumlah rumah sakit terunjukkan yang sebelumnya ditunjuk pemerintah provinsi tidak sanggup lagi menampung pasien dari Kabupaten Merangin. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Merangin mengambil kebijakan dengan menjadikan rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangko sebagai rumah sakit terujukan pasien positif terpapar COVID-19. Bupati Merangin Alharis mengatakan, karena rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangko dijadikan sebagai rumah sakit terujukan, maka pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif rapid test sementara waktu akan diisolasi dan dirawat di puskesmas pematang kandis. Pulang ke rumah nggak mungkin. Betul ada tempat lain untuk mereka. Isolasi lah. Nah, maka saya harus memastikan bahwa tempat isolasi yang aman untuk mereka. Nyaman dan tidak berdapat dengan yang lainnya. Maka, ini adalah alternatif. Saya tahu di sini ada kamar rawat inap kan, di sini. Nah, artinya menjelang pasien itu test atau kedua swabnya, kita taruh di sini dulu. Mungkin tidak negatif juga, lalu kita bulan ke rumahnya. Itu saja intinya. Bupati Merangin juga menjelaskan, dengan isolasi sendiri, pemerintah Merangin akan mudah memantau perkembangan kesehatan pasien positif terpapar COVID-19 dan pasien yang terkonfirmasi positif rapid test dengan harapan yang terpapar dapat segera sembuh. Matiasan, TVR Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!